Bab 608, Pengejaran Cinta Tokiya menjadi gugup dan buru-buru duduk menjauh dari Mustafa. Tuan Mustafa, tolong sadar diri. Aku sudah menikah. Ujar Tokiya. Tokiya, apakah kamu tidak ingin mengenalkan kami? Tanya Reka dengan cemburu. Tuan Mustafa, ini adalah suamiku, Reka. Kami akan segera menikah. Jelas Tokiya tanpa sadar memeluk lengan Reka. Reka, ini Mustafa, Tuan Mustafa yang bekerja di pabrik baja kecilku lima tahun lalu. Sekarang dia adalah manajer grup imperial. Reka melirik Mustafa dengan jijik. Orang ini adalah anjing penjilat, jelas-jelas Tokiya sudah menolaknya. Lima tahun kemudian, malah kembali mengejar tanpa malu. Anjing penjilat, jilat sampai akhirnya tidak memiliki apapun. Aku sudah mendengar nama besar Reka. Ujar Mustafa melirik Reka dengan kesal. Sekarang di kota Geven ini, siapa yang tidak tahu suami Presdir Tomota grup adalah pria pemalas. Haha, hanya bercanda, Tuan Reka seharusnya tidak keberatan. Tentu saja tidak. Ujar Reka, aku pemalas membuktikan aku mempunyai modal untuk bermalas-malasan. Tidak seperti seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk bermalas-malasan dan hanya bisa menjadi anjing penjilat. Puff! Tokiya tidak bisa menahan tawa dan diam-diam menendang Reka. Reka sangat kejam kalau menghina orang lain. Ekspresi Mustafa menjadi suram. Dia tahu Reka sedang memarahi dirinya anjing penjilat. Tetapi dia tidak menyerang balik. Di depan Tokiya ia harus menunjukkan sikap seorang pria terhormat. Tuan Mustafa, apakah kamu sudah membaca kontrak yang aku buat? Ujar Tokiya Inisiatif memecah kecanggungan. Jika perusahaanmu tidak puas, lupakan saja, mari bekerja sama lain kali. Untuk menghindari kecemburuan Reka, Tokiya memutuskan untuk melepaskan kerja sama ini. Kontrak itu sangat sempurna. Grup Imperial sangat puas. Ujar Mustafa tersenyum. Nona Tokiya, mari kita tanda tangan kontrak sekarang. Setelah itu, Mustafa menandatangani kontrak dan menyerahkannya kepada Tokiya. Tokiya menatap Reka seakan meminta nasihatnya. Tokiya, tanda tanganlah. Ujar Reka sedikit menganggu. Barulah Tokiya menandatangani kontrak. Mustafa marah. Tidak salah. Apakah pantas Tokiya meminta pendapat dari si Reka pemalas? Eh ya, si Reka itu memberi sihir apa padamu dan membuatmu seperti ini. Tokiya, aku dengar Tomota grup kalian dikepung dan ditekan oleh beberapa kekuatan di Provinsi Hister. Tanya Mustafa menyimpan kontrak dan tiba-tiba mengalihkan topik. Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Um, kami memang diawasi oleh beberapa orang. Ujar Tokiya menggelengkan kepala. Namun, Master Valkyrie yang tiba-tiba bangkit telah memutuskan untuk membasmi kekuatan pengepungan. Jadi aku tidak akan merepotkan Tuan Mustafa. Pernahkah Nona Tokiya berpikir, Master Valkyrie tidak memiliki hubungan dengan Tomota grup? Kenapa dia ingin membantu Tomota grup? Cibir Mustafa. Bukankah Master Valkyrie melakukannya demi melindungi perdamaian dan keamanan Provinsi Omada? Tanya Tokiya curiga. Salah, salah besar. Mustafa menggelengkan kepala. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebenarnya, aku yang mengundang Master Valkyrie untuk melindungi Tomota grup. Puff. Reka tidak tahan untuk tertawa. Aku bahkan tidak mengenalmu dan tidak pernah melihatmu. Kenapa kamu mengundangku melakukannya? Apakah kamu mengenal Master Valkyrie? Tanya Tokiya curiga. Tentu saja. Jelas Mustafa sambil melototi Reka. Sejujurnya, Master Valkyrie adalah senjata pembunuh besar dari asosiasi bela diri. Di hari biasa dia akan bersembunyi untuk membalikkan keadaan asosiasi bela diri pada saat kritis. Seperti yang kita semua tahu, asosiasi bela diri adalah milik grup imperial sepenuhnya. Aku mendapat kehormatan untuk bergabung dengan asosiasi bela diri dan memiliki hubungan yang baik dengan Master Valkyrie. Aku tidak tahan melihat Tomota grup dalam bahaya. Makanya mengundang Master Valkyrie keluar. Bab 609. Aku yang menyelamatkanmu. Reka diam seribu bahasa. Psikologi orang ini tidak sembarangan, bahkan saat membual wajahnya juga tidak merah. Sepengetahuanku, asosiasi bela diri mengundang Nikole untuk melawan Master Valkyrie. Di mana keduanya adalah musuh bantah Reka. Bagaimana mungkin Master Valkyrie adalah anggota asosiasi bela diri? Ha, ha, jangan bilang kamu tidak tahu ini. Cibir Mustafa, asosiasi bela diri memiliki cabang di setiap provinsi. Cabang di Provinsi Easter tidak sama dengan cabang di Kota Geven. Asosiasi bela diri di Kota Geven sangat keterlaluan. Mereka membuat Master Valkyrie marah. Itu tidak ada hubungannya dengan Provinsi Easter. Kami sudah mendiskusikannya secara internal. Dalam beberapa hari ini, cabang dari Kota Geven akan meminta maaf kepada Master Valkyrie. Apa yang disampaikan Mustafa sangat logis dan tidak ada celah bahkan Tokyya mempercayainya. Tuan Mustafa, apakah kamu mengenal Master Valkyrie dan bisakah kamu mengenalkan kami? Tanya Tokyya. Master Valkyrie banyak membantu kami. Kami harus berterima kasih kepada Master Valkyrie. Tentu saja tidak masalah, jawab Mustafa. Namun, akhir-akhir ini Master Valkyrie sedang mempersiapkan pertempuran. Dia sibuk dengan tugas resmi dan mungkin tidak punya waktu untuk bertemu dengan kalian. Tetapi tidak apa-apa, aku memiliki tiket menonton pertempuran. Kamu bisa mengambil tiket ini dan pergi melihat pertarungan Master Valkyrie melawan musuh yang mengepung. Ketika pertempuran selesai, aku akan mengatur agar kamu bertemu dengan Master Valkyrie. Tiket menonton pertempuran, apa itu? Tanya Reka tercengang. Hehehe, kamu sungguh tidak tahu apa-apa iya. Cibir Mustafa. Selama pertempuran, bagian perbatasan pasti mengalami kekacauan dan melukai yang tidak bersalah. Asosiasi bela diri kami memikul beban menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan orang-orang. Kami akan membangun zona pemisah di sekitar pinggiran pertempuran. Hanya yang memiliki tiket penonton yang dapat memasuki zona isolasi untuk menonton pertempuran. Jangan khawatir, kami akan melindungi para tamu di zona isolasi dan tidak akan membahayakan mereka. Ku beritahu kamu ya, sekarang tiket penonton ini sangat langka dan bahkan harganya sangat tinggi. Tiket penonton termurah harganya lebih dari 1 miliar. Reka tiba-tiba menyadari, asosiasi bela diri ini sangat cerdik, menjadikan pengepungan menjadi sebuah bisnis. Satu tiket seharga 1 miliar, bagaimana jika 100 tiket, 1000 tiket, itu akan bernilai ratusan miliar hingga triliunan. Reka kesal, atas dasar apa dirinya mati-matian pergi bertarung dan asosiasi bela diri yang mendapatkan keuntungan. Asosiasi bela diri adalah parasit yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Tuan Mustafa, aku beri kamu 2 miliar. Kamu berikan kami 2 tiket. Ujar Tokia. Tokia ingin membeli satu untuk Reka juga. Namun, Mustafa tidak setuju. Mustafa meminta Tokia menonton pertempuran karena ingin menciptakan kesempatan berduaan dengannya. Jika ada orang lain yang pergi, dia tidak akan ada kesempatan. Maaf Tokia, aku hanya mempunyai 2 tiket. Sekarang ada uang juga belum tentu bisa membeli tiket ini. Ujar dia merasa dipersulit. Begitu iya. Jawab Tokia sedikit kecewa. Tokia, kembalikan tiketnya. Aku bisa mendapatkan tiket itu sebanyak yang aku mau. Ujar Reka. Uff. Mustafa menyeringai. Tuan Reka sedang bercanda iya. Aku yang orang dalam saja susah payah mendapatkan tiket ini. Kamu yang pemalas bisa mendapatkan tiket sebanyak yang kamu inginkan. Bukankah ini membual? Reka, ini satu-satunya kesempatan kita berterima kasih kepada Master Valkyrie tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bisik Tokia. Aku harus secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Master Valkyrie. Tokia, aku akan menjemputmu setelah pengepungan. Ujar Mustafa dengan ekspresi kemenangan. Aku pamit dulu. Selamat bekerja sama. Sampai jumpa. Bab 610. Mempercayai Kak Valkyrie akan hidup selamanya. Mustafa pergi. Reka, jangan khawatir. Meski kamu tidak bisa masuk, aku akan mengambil foto Master Valkyrie untuk kamu lihat. Ujar Tokia menenangkan Reka. Reka tersenyum canggung. Sungguh memalukan. Kamu memotret diriku untuk aku lihat. Reka, menurutmu bagaimana kita berterima kasih dengan Master Valkyrie? Tidakkah terlalu sembrono hanya mengucapkan terima kasih saja? Ujar Tokia sembari berpikir. Kasih dia uang. Orang seperti Master Valkyrie pasti tidak peduli dengan uang. Reka berpikir dalam hati lebih baik kamu berhubungan denganku. Tetapi dia tidak mengatakannya karena takut Tokia marah. Ketika kembali ke Tomota Group, Reka melihat banyak karyawan menggunakan foto belakang Master Valkyrie sebagai wallpaper desktop mereka. Dalam foto, Master Valkyrie memukul terbang Grandmaster Nicolai dengan telapak tangannya. Punggungnya tinggi dan kekar sekuat gunung. Tidak tahu siapa yang diam-diam memotret punggungnya selama pertarungan. Kenapa kalian mengubah wallpaper komputer menjadi Master Valkyrie? Kalian sangat mengaguminya. Tanya Reka penasaran kepada seorang gadis. Bos, kamu masih belum tahu ya? Mempercayai Kak Valkyrie akan hidup selamanya. Jawab karyawan wanita dengan malu. Kok Valkyrie? Gumam Reka. Itu Master Valkyrie. Kami memanggilnya Kak Valkyrie. Jelas karyawan wanita. Reka. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata ibu mertuanya, Afril, mengirim sebuah artikel. Judul artikel, Repos Master Valkyrie, semuanya akan menjadi kenyataan di bulan Juli. Reka. Master Valkyrie yang bermartabat, hancur dipermainkan kalian. Reka menelpon Hakim dan memberitahu dia masalah pendapatan asosiasi bela diri. Eh ya, ini hal yang biasa di asosiasi bela diri. Tidak ada yang perlu dihebohkan. Ujar Hakim dengan santai. Jika Tuan Reka tidak bersedia, aku bisa membantu Anda mengajukan hak dividen. Hak dividen. Asosiasi bela diri ini menjalankan asosiasi ini seperti menjalankan sebuah bisnis. Ujar Reka tersenyum canggung. Sudahlah, aku malas mempedulikan mereka. Bisa bantu aku dapatkan dua tiket. Tidak masalah, aku akan memberimu dua tiket VIP. Ujar Hakim. Oh iya, pecat orang yang bernama Mustafa di asosiasi bela diri. Ujar Reka. Selain itu, dua tiket yang dia miliki juga langsung dianggap tidak valid. Baik, tidak masalah. Jawab Hakim. Waktu berlalu sangat cepat, dalam sekejap hari pengepungan besar-besaran telah tiba. Pagi-pagi sekali, Mustafa datang menjemput Tokia untuk menonton pertempuran. Maaf Tuan Mustafa, aku akan pergi bersama Reka. Ujar Tokia. Oh, dia tidak memiliki tiket menonton. Untuk apa dia pergi? Tanya Mustafa tidak senang. Dia akan bersorak dari luar. Ujar Tokia. Siapa bilang aku tidak mempunyai tiket? Ujar Reka menyela Tokia. Reka mengeluarkan dua tiket yang diberikan Hakim kepadanya. Keduanya menatap dua tiket ini dengan curiga. Bro, ini tiket dari mana? Kamu ditipu orang ya? Ujar Mustafa melihat tiket itu dan tiba-tiba tertawa keras. Lihat, punyaku ini baru tiket asli. Asosiasi bela diri kami tidak mengeluarkan tiket seperti ini. Ini tiket VIPku, tentu saja kamu belum melihatnya. Ujar Reka. Uf, Mustafa mencibir, sudahlah bro, mungkinkah aku tidak mengenal tiket yang dikeluarkan asosiasi bela diri. Lihat tiketmu yang tidak memiliki kode anti-pemalsuan. Tokia, ayo pergi. Jika tidak nanti kita terlambat. Setelah itu, Mustafa hendak menarik tangan Tokia. Tokia, tiketnya palsu dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Ujar Reka menarik Tokia ke sisinya. Ayo, aku akan mengajakmu menonton pertempuran. Dia menarik tangan Tokia dan pergi. Reka, persetan kamu. Ujar Mustafa menggertakkan gigi dengan marah. Hari ini, aku tidak hanya tidak akan membiarkanmu masuk, tetapi juga akan meminta seseorang memberimu pelajaran. Kakak kedua, adik keempat, bantu aku beri pelajaran kepada seseorang. Ujar dia menelpon. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.